oke sekarang kita lihat soal nomor 7 soal nomor 7 itu bunyinya persamaan kuadrat x kuadrat plus 2 a min 1 x plus a kuadrat min 3 a min 4 sama dengan 0 itu mempunyai akaril jika nilai a itu memenuhi nilai apa ya pertama yang a a lebih besar dari 1 5 per 8 jadi kalau 1 5 per 8 ini lebih besar dari 13 per 8 ya lebih besar sama dengan terus kalau yang b itu adalah a lebih besar dari 2 5 per 8 itu sama aja dengan 20 per 8 ya 21 per 8 sorry yang c itu a lebih besar dari min 2 1 per 8 yang d a lebih kecil sama dengan 2 5 per 8 dan yang e a lebih kecil sama dengan min 2 1 per 8 jadi min 2 1 per 8 ini sama aja dengan min 17 per 8 ya oke jadi kalau misalnya seperti itu itu sama persis dengan soal yang tadi saya udah jelaskan di persamaan kuadrat contoh soal ke 5 jadi kita pertama tulis dulu persamaan kuadrat yang diketahui yaitu x kuadrat plus 2 a min 1 x plus a kuadrat min 3 a min 4 sama dengan 0 kita cari dulu nilai a b c nya karena disini persamaan kuadrat x berarti dengan kata lain a nya itu ada koefisien dari x kuadrat bukan koefisien dari a kuadrat jadi a nya itu ada 1 b nya ada koefisien dari x berarti yang ini ya bukan yang ini itu ada 2 a min 1 dan yang c nya itu berarti konstanta yang gak ada x nya jadi kalau disini berarti semua konstantanya yang ini jadi c nya ada a kuadrat min 3 a min 4 oke seperti yang tadi waktu contoh soal sebelumnya saya udah jelaskan di contoh soal persamaan kuadrat contoh soal ke 5 berarti itu kondisinya persis sama yaitu d lebih besar sama dengan 0 penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di video saya persamaan kuadrat contoh soal ke 5 disana sudah dijelaskan jadi pada diskriminan ini itu ada 3 kondisi silahkan anda bisa lihat sendiri di video saya persamaan kuadrat contoh soal ke 5 ya oke jadi diskriminan ini lebih besar sama dengan 0 rumus diskriminan yaitu b kuadrat min 4 ac seperti biasa kita masukin angka-angka yang sudah tersedia yaitu 2 a min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali c nya adalah a kuadrat min 3 a min 4 kalau kalian pengen ngaliin banyak suku langsung sekaligus seperti ini jangan lupa untuk dikurung biar tidak mengakibatkan bisa understanding ya oke setelah itu yang ini dikuadratkan biasa jadi ini jadi 4 a kuadrat min 4 a plus 1 lalu yang ini dikali maka dia akan menjadi min 4 a kuadrat plus 12 a plus 16 lebih besar sama dengan 0 oke setelah itu kita kumpulkan mana yang sejenis maksud sejenis itu adalah dengan memiliki variable yang sama ya yang a kuadrat kumpulin semua ke depan yang konserta kumpulin semua ke belakang jadi kita bisa kumpulkan ini 4 a kuadrat kita tulis dulu yang a kuadrat berarti yang ini ya min 4 a kuadrat ini juga yang a min 4 a plus 12 a plus 1 plus 16 lebih besar sama dengan 0 oke lalu setelah itu kurangkan dan tambahkan mana yang bisa yang bisa dioperasikan ya jadi kalau misalnya ini kan berarti sisanya 0 berarti gak perlu ditulis min 4 a plus 12 a jadi 8 a 1 plus 16 jadi 17 lebih besar sama dengan 0 setelah itu ini dipindah ke sini jadi 8 a itu lebih besar sama dengan min 17 jadi a nya sama dengan lebih besar dari min 17 per 8 atau a lebih besar sama dengan min 2 1 per 8 jadi jawabannya adalah C terima kasih Terima kasih.